Jadi yang alat ini, ini gak ada powernya. Jadi kalau mau matiin atau nyalain langsung dari colokan di strukturnya. Dia begitu nyala otomatis langsung kayak gini. Nah, ini belajar segininya. Ini biasanya kondisinya kayak gini, kondisi awalnya. Kalau mau masuk ke menu, klik menu. Nah, ini ada beberapa menu yang dipakai. Tinggal lihat di atas yang warna biru. Ini buat rubah-rubahnya. Kiri kanan ya. Yang biasa kita pakai, ini menu yang upstream. OK-nya pakai tombol set. Jadi ketik tombol set. Itu otomatis. Otomatis. Jadi set itu buat OK. Nah, ini yang kita rubah, key-nya off-air atau on-air. Kalau off-air artinya input, text, ataupun PPT yang dari komputer itu gak akan masuk. Tapi kalau on-air, ini dia baru akan, disininya baru muncul. Baru muncul ya. Kalau off-air dia gak akan muncul. Gak akan muncul. Nah, terus ke sini, tombol yang merah, ini yang akan muncul di program. Di program. Yang ke record. Yang hijau yang akan jadi tujuan selanjutnya. Jadi kalau misalnya, buat lagu, biasanya kita mainnya di 2 sama 3. Di 2 sama 3. Itu setting sendiri. Posisi kayak gini. Nah, ini buat rubahnya. Auto buat pakai transisi. Kalau misalnya cut, itu yang tanpa transisi. Kita coba nyalain langsung kameranya aja ya. Ini handycam kalau dibuka, dia otomatis langsung menyala. Jadi gak ada on-off-nya. Tapi dia ada baterainya. Jadi di cek baterainya di atas. Kalau baterainya full, ini gak usah nyolok ke listrik, gak masalah. Nah, yang SLR, yang besarnya, tombol on-off-nya ada di sini. On sama off-nya. Jadi tunggu sampai dia, ininya nyala. Nah, ini kalau mau ngatur white balance, ada di menu. Terus ini ada white ball nih. Nah, ini buat atur si white balance-nya. Nanti disamain aja sama itu. Nah, ini juga sama. Kalau di sini, menu. Terus, di sini ada kamera. Nah, ya bener. Terus, ini ada white balance. Nah, ini diatur aja mau pakai apa white balance-nya. Disamain. Ini ada colokannya. Mini HDMI. Kalau yang gede gak perlu dicabut pasang. Soalnya dia bisa dimatiin tanpa kabelnya dicabut. Kalau yang ini harus dicabut. Karena kalau gak dicabut, ya gak bisa matiin. Ini, kalau udah kayak gini tinggal dilihat. Layarnya kan warnanya udah kurang lebih sama. Ini kan tadi rubah-rubahnya tuh. Kelihatan ada transisinya. Kalau cut, dia tanpa transisi. Langsung putus gitu aja. Biasanya, kalau lagu, hanya akan berpindah kamera 2 dan 3. Kalau on-air. Nah, kalau on-air tuh biasanya, ini kotaknya merah nih. Kalau on-air. Dua merah. Satunya hijau yang jadi tujuannya. Tuh. Jadi, bijuan auto. Iya. Kalau ini kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya posisi kotak, baru ini harus dimainin. Karena dia off-air. Ini gak merah. Makanya kita harus selalu standby satunya di kamera 1. Nah, baru yang satunya rubah-rubah. Selalu PPT, baru ganti ini. PPT, baru ganti ini. Jadi, kalau misalnya ganti ke 1 dulu. Anggap ini ada PPT ya. 1. Terus, udah gitu mau rubah ke kamera 3. Harus dipencet tujuannya kemana. Nah, ini. Terus, misalnya mau ganti angle. Harus dipencet ke 2. Mau ganti ke PPT. Harus dipencet ke 1. Tapi, kalau gak ada PPT. Kalau gak ada PPT. Ya, rumah abis. Tinggal 2 dan 3 aja mainin di sini. Udah tinggal pencet-pencet ininya doang. Ini, merekamnya. Kita nyari dulu di sini. Namanya Black Magic Video. Nih. Desktop Video Setup. Oke. Jadi, ini buat ngedetect si alat yang putih ini. Buat recording-nya udah kedetect belum sama dia. Ketauan detect-nya dari? Dari Intensity Seattle. Jadi, kalau tulisannya udah Intensity Seattle. Dia artinya udah kedetect. Tapi, kalau dia tulisannya selain Intensity Seattle. Dia belum kedetect. Kalau ini udah kedetect. Baru kita bisa buka si Black Magic Media Express-nya. Media Express. Kalau jadi berarti juga. Black Magic Media Express yang akan masuk di sini adalah. Yang muncul di layar program. Kita ini jangan di playback. Tapi di lock and capture. Nih. Nih. Nah. Di lock and capture yang merah. Terus. Nanti untuk ini. Kalau misalnya gak kelihatan. Itu karena resolusi layarnya mungkin gak sesuai. Maka kita harus full screen. Nah, baru kelihatan ini. Capture dan segala macemnya. Harus full screen. Nah, ini juga gak segini sebenarnya. Kita lihat di sini batas bawahnya tuh. Di program tuh lebih bawah lagi dikit. Ini tuh kayak kepotong. Kepotong ya. Karena resolusinya dia 18. 720. 720. Iya. Nah. Buat ngerekamnya kita klik capture. Capture. Ini di keep aja kalau mau aman. Di keep aja. Nah ini capture. Ini detikannya. Lihat. Ini berapa. Ini sisa space yang kita punya. Oke. Untuk pemakaian ini biasanya cukup gede. Jadi diusahakan supaya kalau yang gak kepake-pake dibuang. Atau misalnya ini buat satu kali ibadah tuh kurang lebih pake sekitar 40GB. Jadi dipastikan aja si ininya di atas 40GB. Itu kalau gak ada pengulangan. Kalau gak ada salah tuh biasanya rata-rata 40GB. Satu jam. Satu jam. Kalau misalnya udah beres. Captionnya tinggal di klik lagi. Dia otomatis jadi file. Oke. Nah. Sudah otomatis jadi file. Nanti file-nya kita bisa lihat di D. Di D. Ada black magic. Nah kita tinggal lihat aja tuh tadi nomor keberapa. Nah ini file yang nanti bisa diambil. Bisa diaktif. Ini nanti kalau misalnya udah ada soundnya udah masuk. Ke belakang dua-duannya. Ini bisa dilihat di layar. Ada bar sound nih. Nanti disitu. Kayaknya gini kan. Naik turun. Lihat di nomor satu sama dua. Kalau itu masuk biasanya ini akan naik. Ini di full-in aja. Karena biasanya kalau ini full pun. Hasil video outputnya biasanya cuma setengah. Jadi ini dibiarin sampai full aja. Di setting sampai full. Ini gak butuh kabel kayak yang buat mic yang bolong tiga. Pada intinya ini, ini sama kamera ini dua semua. Resolusinya harus sama. Harus misalnya 1,720. Semua harus 7,20. Kalau ada yang gak sama dia gak akan ngedetect. Karena termasuk ininya pun dia disini punya settingannya. Mau berapa P, berapa P-nya tuh ada. Makanya kalau mau semua bisa ngedetect. Semua harus dalam satu resolusi yang sama. Berarti kalau ini 7,20. Ini turunin dong? Ini 7,20. Diturunin sekarang. Karena itu 7,20. Yang sekarang kita pakai ini 720, 50p. Frame-nya 50. Pakai di 720. Nah itu baru bisa semua sama dan kepakai. Kalau sampai beda dia gak akan ngedetect. Kalau sampai beda dia akan ngeblank. Disininya gak ada gambar. Kayak hitam gitu ya. Arti ini mah kalau ini udah ke save. Yang pasti dipastikan aja dia udah jadi thumbnail disini. Artinya dia udah pasti ke save. Udah tinggal di close aja semua. Ininya boleh di save. Boleh kita gak save pun. Klik down save. Dia gak akan hilang. Nah ini pasti ada. Jadi itu cuma buat nge save projectnya lah istilahnya. Ini baru tinggal langsung dimatikan. Ini shut down kayak biasa. Ini tinggal langsung cabut aja. Gak ada tombol power. Cabut di belakang ya? Cabut di belakang. Si sumbernya aja langsung cabut. Cabut semua. Ini juga tinggal langsung dimatikan. Dari bawah ya? Off. Ini ada off nya. Kalau ini langsung tutup layarnya. Tidak. 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 selamat menikmati